Ya, kontribusi penguatan indah karga saham Kabungan di sepanjang perdagakan hari ini juga datang dari perubahan kambik ke pemirsa BPNI. Hari ini juga menguat di atas 3% dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi aminten perlihan di tengah penguatan indah karga saham Kabungan, saham-saham di Pertambangan Patubara. Hari ini beberapa juga mengalami penguatan yang signifikan, termasuk HARUM. Nah, aksi korporasi apa yang akan lakukan HARUM dalam waktu dekat ini? Di mana pemirsa HARUM akan melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dalam waktu dekat. Di mana sesuai dengan hasil RUPSLB yang dikelar pada 11 Mei 2022, perusahaan akan melakukan stock split dengan rasio 1 banding 5. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Perseroan, PT HARUM Energi TBK atau HARUM berencana melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1 banding 5, yakni setiap satu saham perseroan dengan nilai nominal Rp100 dipecah menjadi 5 saham. Yang masing-masing dengan nilai nominal Rp20. Aksi korporasi tersebut telah disetujui RUPSLB pada 11 Mei 2022. HARUM Energi kini menyampaikan jadwal dan tata cara pelaksanaan stock split diantaranya, pengumuman jadwal pelaksanaan stock split di Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada 25 Mei 2022. Akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 31 Mei 2022. Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 2 Juni 2022. Akhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan negosiasi pada 3 Juni 2022. Tanggal penentuan pemegang rekening yang berhak atas hasil stock split atau recording date pada tanggal 3 Juni 2022. Periode peniadaan perdagangan di pasar tunai selama 2 hari bursa di 2 sampai 3 Juni 2022. Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai pada 6 Juni 2022. Manajemen HARUM menambahkan pemegang saham HARUM yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSI. Pelaksanaan stock split akan dilaksanakan berdasarkan saldo rekening efek masing-masing pemegang saham pada akhir perdagangan saham di BEI pada tanggal 3 Juni 2022. Selanjutnya pada 6 Juni 2022 saham dengan nominal baru hasil pelaksanaan stock split akan didistribusikan melalui sub-rekening efek masing-masing pemegang saham. Sementara itu bagi pemegang saham HARUM yang sahamnya tidak masuk dalam penitipan kolektif KSI atau sahamnya masih dalam bentuk warkat. Permenangan stock split dilakukan mulai tanggal 6 Juni 2022 dengan menyerahkan asli surat kolektif saham atas nama pemegang saham dan fotokopi identitas pemegang saham. Kepada Biro Administrasi Efek Perseruan PT. Datindo Entrycom. Berbagi sumber, IDX Channel. Yang berusaha respon investor terhadap saham HARUM di sepanjang perdagangan hari ini cukup baik. Tidak hanya dari aksi korporasinya, kinerja mereka di kuartal pertama di 2022 ini juga cukup baik pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Di mana di sesi kedua HARUM ditutup penguat di atas 9%. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk grafis yang pertama pemirsa. Intraday tradingnya untuk HARUM di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pada pukul 9 di 10.625 penguatan terus berlanjut sampai dengan penutupan di sesi pertama sudah menembus di 11.150. Dan penguatan terus berlanjut untuk HARUM sampai dengan pembukaan sesi kedua di mana HARUM sudah berada di level 11.175. Dan tampaknya dari update kami untuk HARUM di sesi kedua di perdagangan hari ini, penguatan masih terus berlanjut bahkan semakin tinggi. Menguat di 9,59% dan ditutup di level 11.425. Dan catatan lagi, 11.425 merupakan intraday tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara level terendahnya di 10.525. Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham HARUM dalam beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Desember ini masih berkerak di harga 9 ribuan. Di Januari 2022 ini sudah menembus ke level 10 ribuan, 10.650 di Februari di level yang sama. Sementara di Maret pergerakan saham HARUM sudah menembus ke level 11.800an pemirsa. Sementara di 1 April kembali mengalami koreksi di level 10 ribuan. Kemudian di Mei kembali mengalami penguatan. Nah dari catatan kami, dalam 6 bulan terakhir pemirsa HARUM sudah menembus ke level tertingginya di 14.075. Nanti juga kita akan singgung masih adakah potensi untuk HARUM ke level tersebut. Nah bagaimana dengan sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Nah pada Anda saksikan juga grafis selanjutnya pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Kita lihat dari posisi PER-nya ada di kisaran 8.37 kali, PSR-nya di 3.45 kali. Sementara PBV-nya di 3.84 kali dan PCFR-nya ada di kisaran 16.21 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda burger ini. Kami akan segera kembali usai jeda burger ini. Terima kasih. Terima kasih.